Sebelumnya kita udah kaku Mige sih sebelumnya Sebelum Mika juga kita udah Udah ngasih tau Udah ngasih tau Jangan main Mige dulu dan Pokoknya aku dulu Instagram deh Dari pertemuan pertama sampai menuju akad itu Sekitar sebulanan Adalah sekarang udah menjadi suami istri Masa orang senang banget Dalam waktu sebulan apa sih Membuat ini mantap memilih Karena kita juga Kita melibatkan Allah di bumi Dan terus itu dari juga orang tua pastinya Ini sama-sama untuk sholat Untuk korang Untuk mahajir sama-sama bareng-bareng Jadi Ya nanti lah Kita lanjutkan Allah dipermudahan Kan sebelum Ijab Kabul Kedeg-degan tuh Pas ngeliat di Instagramnya Gimana? Alhamdulillah memang deg-degan banget Beda banget sama kayak manggung Karena memang ini Sungguh dari hidup tuh sekali Jadi deg-degannya Masya Allah Luar biasa Dan pasti kangen juga Momen itu Tapi Ido sendiri gimana dong Iki kan udah menikah Jadi mau apa-apa minggu dulu Iya Insya Allah Secepatnya Kalau memang sudah ada rezeki Dan lah Pastilah Tapi tidak tahun ini Ini mungkin tahun depan Atau kan depannya lagi Sembarilah kalau memang menunggu saat ini Finansialnya biar Akad lancur Jadi ketika akad Seperti apa Ki? Maharnya apa gitu? Masya Allah Kalau untuk di akad Masya Allah Deg-degan banget Sudah gitu juga Kalau Acara sejauh Berjalan Dengan lancar Kemudian juga kemarin Maharnya sederhana aja Semanggung aja Karena itu Maharnya itu adalah kesempatan kita berdua Ya gitu Risky Bang Iki Katanya Menikungnya di sepertiga malam ini gimana? Ada kabar itu lagi muncul di hari pagi ya kalian? Ya Itu ada penangan itu ya Seperti ini Karena semua orang punya masa lalu Iki juga baik Iki punya masa lalu Cuman bedanya Iki sama Nadia Iki Apa namanya Papi figur Jadi kelihatan gitu Karena Nadia enggak Tapi memang sudah selesai Semuanya baik-baik Salah Iki sendiri anggapannya? Salah Iki sendiri ya Segala sesuatunya memang harus melibatkan Allah Atas tangan dan masa lalu juga Makanya terjadi Nah kalau kita menikung-menikung Iki enggak mau tahu tentang masalah Nadia Masa lalunya Dan Nadia gitu enggak mau tahu masalah lalu Iki gitu Jadi kalau misalnya kita sih Membahasnya Masa Tepalagi Jadi Yaudah kita udah komitmen Masa Tepalagi Masa Tepalagi Masa Tepalagi sama-sama Jadi kalau ketika ada Yang menghujir dan segala macam Nadia juga udah siap Tapi sempat Nadia sempat dibully Oma netizen Hapis-hapis Sebagai suami sekarang Apakah lo diam Atau tetap membela Nadia? Artinya membela dong Tapi dengan cara Yang Allah melancarkan Dibut diam dulu Dipahamin dulu Nanti kita Buktinya dengan apa Buktinya aja sih Itu bahwa Omongan mereka itu enggak Betul Kalau Nadia sendiri Seperti nanggapin dapat suami Ini yang Mungkin belum pernah Dapat gulian Bagaimana Itu enggak apa-apa sih Karena kebetulan Suami juga kan Ya Menguatkan gitu Jadi Udah Resikonya Jadi udah biasa aja sih Tapi sempat pertama Sempat shock Atau bagaimana? Karena sebelumnya Kita udah Sebelumnya Sebelum mereka juga Kita udah Udah ngasih tau Udah ngasih tau Jangan main IG dulu Dan Pokoknya ngapin dulu Instagram deh Mungkin Mungkin kenal Bang Rizky sendiri Gimana Sosoknya Bisa kenal Kenalnya kan kita dari temen ya Masya Allah baik Orangnya baik Gitu sih prosesnya cuma dari temen aja Jadi kita Komunikasi itu Lewat Melalui temen Jadi kita gak pernah Gak pernah kontak Lewat berdua gitu Gak pernah Kalaupun video Kalau kita dapat tiga Selalu ada orang lain Temunya pas Akad kemarin itu ya Baru ketemua Oh enggak sih Kalau ketemu sih Kita kan dihancurkan dalam Islam Itu bertemu Untuk menatap muka Dan napak kanan Jadi itu hari pertama Hari ketiganya Itu langsung makin bahas Dan tanya dia Siap gak untuk dilamar Dan itu semua juga Atas restu dari orang tua